Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Andriy Aska Salam Rahayu, Salam Guyup Rukun Saduluran Dan Salam Bambu Unik Nusantara Di pembolongan kali ini saya sedang berada di kawasan Sungai Bambang Ini adalah salah satu kawasan Sungai Bambang Yang berlokasi di desa Gedangan Di pembolongan kali ini saya telah disuguhkan oleh suatu bambu unik di depan saya Ini adalah salah satu bambu unik Ini mungkin Songgolangit Combong Ini adalah salah satu bambu unik Yang mungkin sebagian dicari oleh para pencinta bambu Ini sudah nampak jelas Salah satu bambu unik Songgolangit Combong Insya Allah nanti akan saya eksekusi Depan saya terlihat jelas itu adalah salah satu bambu unik Songgolangit Combong Untuk bambu Songgolangit Combong sendiri Bertuah sangat luar biasa Dengan filosofinya juga luar biasa Apabila kita menginginkan sesuatu Ini adalah sebagian solusi dari tua bambu Songgolangit Kenapa? Karena bambu Songgolangit selalu berharap agar kita senantiasa mendapatkan barokah Reseki yang barokah Seperti air mengalir Itulah salah satu tua dari bambu Songgolangit 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 Untuk paranormal biasanya dicari untuk beritual Biasanya untuk tuanya bambu Songgolangit Salah satunya bisa memprediksi masa depan Meramal masa yang akan datang Saya sangat bersyukur sekali Karena apa? Karena di setiap pembolangan Saya tidak pernah menjumpai Bambu seperti ini Ini adalah bambu tunggal Di dalam satu rumpun bambu Ada cukup satu Satu batang bambu Ini termasuk bambu tunggal Salah satu bambu yang sangat sulit dicari Karena apa? Karena dalam satu rumpun bambu Cuma hidup satu batang bambu Ini termasuk salah satu orang menamakan bambu tunggal Bambu tunggal ini biasanya Tua utamanya adalah Untuk Menggapai Menggapai suatu cita-cita Harapan untuk menggapai suatu cita-cita Salah satunya adalah Bambu tunggal Filosofi dari bambu tunggal sendiri adalah Kemandirian Kemandirian kita Kita bisa tanpa hidup Tergantung kepada orang lain Ini adalah Filosofi bambu tunggal adalah Kita hidup Tidak tergantung kepada orang lain Seperti benalu Kita hidup bisa mandiri Ini adalah salah satu Keutamaan bambu tunggal Di sini saya juga Bukan cuma satu Cuma satu rumpun Alhamdulillah Sekali lagi di sini juga ada Ini ada rumpun bambu Juga Terdapat bambu tunggal Ini juga Salah satu bambu unik Yang sangat-sangat sulit dicari Ini dalam satu rumpun bambu juga Terdapat bambu tunggal Bambu tunggal sendiri Dalam era empu Biasanya dibuat untuk warangka Warangkanya keris Ini salah satu Keutamaan Dalam bambu tunggal Dalam era empu Dalam pembuatan keris Ini adalah salah satu Buat warangka Karena apa? Karena tua dari Bambu tunggal Sangat luar biasa Filosofinya juga luar biasa Di samping itu Bambu tunggal Sungguh Sangat sulit dicari Dalam satu rumpun Bambu Cuma ada Satu batang Bambu yang hidup Ini adalah Salah satu Keunikan alam Yang dinamakan Bambu tunggal Tua utama Dari bambu tunggal Sangatlah banyak Di sini Saya cuma akan Mereview saja Karena ini Masih Di perkebunan orang Milik orang Jadinya saya Belum seizin orangnya Tidak akan saya ambil Insya Allah Saya mau Cari Dimana Tuhannya Tuhan yang punya Kebun ini Ini adalah Salah satu Bambu yang Sangat-sangat sulit Dicari Karena di Pembolangan Di berapa tempat Saya baru kali ini Menemukan Bambu tunggal Mungkinkah Disana terdapat Suatu bambu unik Karena Dilihat dari Tempatnya Begitu menjanjikan Ini adalah Salah satu Tempat Yang sangat Disakralkan Di tempat Ini Juga Terdapat Sesuatu Untuk yang satu ini Saya tidak akan Bercerita Karena untuk Para senior Saya Mungkin Yang mempunyai Indra ke-6 Sudah dapat jelas Disini Ada apa saja Saya tidak akan Menerangkan Karena Terlalu Kalau Memang Saya Apa Saya ngomong Karena tidak ada bukti Karena goib itu Tidak bisa diwujudkan Goib Tetaplah goib Tetapi tidak bisa Diwujudkan Hanya orang-orang Tertentu yang bisa Melihat goib Kita Disini Cuma bisa bercerita Disini Banyak Sekali Penampaan Mahluk-mahluk Absteral Kalau untuk Senior saya Yang mempunyai Indra ke-6 Saya tidak Tidak mau bercerita Karena Karena sudah Nampak jelas Disini Penampaan Apa saja Sekali lagi Untuk Goib Tidak bisa Diwujudkan Barang goib Sekali lagi Tidak bisa Diwujudkan Sisa-sisa Banjir bandang Kemarin Memanglah Sangat Mengenaskan Karena Apa Karena Kemarin Disini Banyak Banyak Sekali Pohon Yang Tumbang Juga Ada Rumah Yang Terseret Oleh Banjir Juga Ada Korban Banjir Kemarin Adalah Salah Satu Banjir Bandang Terbesar Di Desa Bambang Sini Karena Sudah Nampak Jelas Banyak 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 Sampah Yang berserakan Di Sebuah Batang Bambu Mungkinkah Disini Selain Sampah Ada Sesuatu Adakah Bumbu Bambu Unik Disini Adakah Sesuatu Disini Saya Masih Terus Mencari Dan Mencari Mudah Mudahan Berharap Dan Berharap Mendapatkan Sesuatu Mendapatkan Bambu Yang Unik Yang Belum Saya Punya Rumpun Rumpun Yang Sangat Menjandikan Mudah Mudah Hoki Saya Ada Disini Saya Mendapatkan Bambu Bambu Sangat Unik Yang Belum Saya Punya Ini Adalah Salah Satu Bambu Yang Sangat Unik Ini Adalah Bambu Selendang Mukti Untuk Untuk Mendapatkan Bambu Bambu Seperti Ini Tak Semudah Yang Kita Bayangkan Karena Apa Karena Saya Telah Banyak Mendatangi Mendatangi Tempat Membolang Baru Kali Ini Saya Mendapatkan Bambu Selendang Mukti Ini Adalah Salah Satu Bambu Unik Yang Juga Sangat Sulit Dicari Karena Apa Karena Tuanya Juga Sangat Luar Biasa Filosofinya Juga Luar Biasa Ini Adalah Salah Satu Bambu Unik Yang Berkategori Selendang Mukti Karena Di Tempat Batang Bambu Yang Lain Tumbuhnya Tidak Seperti Yang Satu Ini Yang Satu Ini Memanglah Sangat Sulit Untuk Cari Karena Untuk Mencari Satu Bambu Unik Dalam Satu Rumpun Seratus Rumpun Pun Kalau Kita Sedang Gak Oke Gak Akan Dapat Alhamdulillah Di Pembolangan Kali Ini Saya Telah Mendapatkan Bambu Selendang Mukti Bambunya Istimewa Juga Tuanya Istimewa Filosofinya Juga Istimewa Ini Adalah Salah Satu Bambu Selendang Mukti Mungkinkah Saya Di Tempat Ini Mendapatkan Sesuatu Mudah-mudahan Dari Kejauhan Yang Cuma Ada Bunga Bambu Bunga Bambu Apus Adakah Disini Bambu Yang Kita Cari Kalau Dilihat Dari Tempat Dari Lokasinya Ini Sangat Sangat Menjanjikan Karena Apa Sekali Lagi Buat Yang Mempunyai Indra Kenam Saya Gak Akan Mau Bercerita Karena Apa Karena Disini Banyak Sesuatu Sesuatu Yang Gak Kasap Mata Terutama Disini Subhanallah Terutama Disini Saya Gak Akan Bercerita Karena Apa Sekali Lagi Barang Goib Gak Bisa Diwujudkan Cuma Bisa Diceritakan Orang Orang Yang Tertentu Saja Yang Bisa Melihat Makhluk Astral Disini Saya Cuma Bisa Bercerita Tapi Untuk Mewujudkan Itu Enggak Mungkin Sekali Lagi Barang Yang Sudah Goib Enggak Bisa Diwujudkan Cuma Bisa Dirasakan Juga Bisa Dilihat Apabila Kita Mempunyai Keistimewaan Yaitu Indra Kenam Mudah-mudahan Saya Disini Mendapatkan Sesuatu Yang Sangat Saya Harapkan Itu Adalah Di Depan Saya Adalah Salah Satu Bambu Songgo Buono Pas Di Tengah-tengah Ruas Pendek Ini Adalah Salah Satu Bambu Songgo Buono Cuma Reviewan Aja Tongser Songgo Buono Pas Di Tengah-tengah Pas Di Tengah-tengah Batang Ini Adalah Masuk Songgo Buono Ruas Pendek Pas Tengah-tengah Batang Adalah Bambu Songgo Buono Cukup Sama ini Wailur Video Teko Aku Mohon Maaf Bila Ada Yang Salah Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah-tengah